assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami teknisi nomor 21 nah kali ini teknisi nomor 21 akan mengupdate progres pengerjaan tol probo wangi atau tol probolingo Banyuwangi di Banyuglugur kabupaten situbondo pada update sebelumnya di Banyuglugur ini di bukit ini tepatnya belum ada progres pengerjaan tol probo wangi nah kali ini yang kami beri tanda panah ini sudah ada aksesur atau jalan akses yang menuju ke timur dari Bukit Binar sana jika kita melihat dari arah barat ke arah timur kita bisa melihat dari arah barat ke arah timur kita bisa melihat ya di sana progres pengerjaan tol probo wangi di Banyuglugur ini sudah sampai di kaki bukit di Banyuglugur ini pada update sebelumnya belum sampai ya teman-teman masih sampai di sawah sana itu yang di dekat Hotel Petani Hill Oke langsung saja kita menuju ke timur untuk melihat progres pengerjaan tol probo wangi di Banyuglugur situbondo ini Oh ya video ini kami ambil pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 Oke kita sudah sampai di jalan desa yang menuju ke Jatibanten ya yang menuju ke ke arah selatan atau sebelah kanan kita ini jatuh Terima kasih telah menonton Proses clearing dan pengupasan tanah lapisan atas sudah sampai di sebelah timur jalan desa Jatibanten ini Kita bisa melihat ada beberapa alat berat seperti escapator, bulldozer dan lain-lainnya ya Ada situ juga ada dump truck, sepertinya alat beratnya brick ya teman-teman Karena ini saya waktu pengambilan video ini sore ya, sekitar jam 5 sore Terima kasih telah menonton Lihat disini proses clearingnya terputus sampai disini ya Progresnya pada tanggal 4 bulan Agustus ini baru sampai disini Ketimurnya masih belum di clearing Terima kasih telah menonton! Untuk DDT ini masih sama ya, seperti update pada video kami sebelumnya Belum ada perubahan untuk clearing dan pengupasan tanah bagian atas di badi jungur DDT Oke kita sudah sampai di SMP Negeri 2 Banyugrul Korea yang di sebelah tanah kita atau sebelah selatan yang temboknya dicat warna hijau Di titik ini juga sama ya, belum banyak perkembangan untuk progresnya masih sama seperti video yang kami upload sebelumnya Oke teman-teman, kita sudah sampai di Jalan Pemhubung Desa Talempung ya Desa Talempung itu di sebelah selatan atau sebelah tanah kita ini Disini ada alas barat ya, istavator yang standby Di titik ini juga sama ya teman-teman Selan-teman progresnya seperti video kami sebelumnya yang berubahnya perkembangan Namun sekarang, semuanya fokus di arah barat Dan ada beberapa info yang mengatakan kita di daerah musibis sudah ada yang sudah diproses Saya belum tahu apa pengirim atau parto atau pengukuran lahan Oke kita akan terus di muruk untuk melihat apakah disini sudah ada perkembangan atau progres lainnya mengenai tol perbuangi Dan nantinya kita akan kembali lagi ke arah barat Kita akan lewat di Utama Raya atau SPBUUR Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita bisa melihat sendiri disini sampai disini belum ada progres perkembangan mengenai keliring atau pembukaan lahan untuk tol Prabuwangi Disini ada lahan yang warna hitam apakah ini pembukaan lahan atau ini lahan yang akan dijadikan ladang oleh para warga Saya kurang tahu Oke kita kembali saja ke arah barat Kita mampir dulu ke Utama Raya Beach Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman kita sudah sampai di SPBU Utama Raya atau Pantai Utama Raya Bagi teman-teman SPBU ini sudah tidak asing lagi ya Apalagi yang sering ke Bali ya Pasti teman-teman disini banyak yang mampir untuk beristirahat di rest area Utama Raya ini Terima kasih telah menonton! 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 ini dia utama raya jika kita melihat dari arah laut ya teman teman oke sekaligus ini menjadi penutup update kami mengenai progres pengerjaan tol probu wangi di Banyuglugur kabupaten Situbondo demikian dari kami teknisi nomor 21 semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax